Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di ajamai tutorial video ini guys saya mau membuat tutorial cara mengating bantal frame atau bantal kuping guys ya dan untuk pemakaian bantal kuping yang seperti ini kita akan membuat bantal frame yang seperti ini ya jadi bantal frame itu dia ada apa sih kayak ada frame nya gitu ya ada kuping nya gitu disampingnya jadi pemakaian bahannya itu 1,8 guys ya jadi untuk 2 bantal yang seperti ini bantal frame untuk 2 guling nah yang seperti ini membutuhkan bahannya 1,8 guys ya kalau tidak 1,9 boleh 1,8 juga boleh so langsung aja kita langsung aja ke tutorialnya dan ini bahannya sudah kita pegang dan ini pemakaiannya bahannya 1,8 guys ya bisa dilihat disini ini untuk 2 sbg frame guys ya dan ini 1,8 langsung aja kita cutting cutting dan yang ini kita singkirkan ke sini lalu cara cutting nya itu mudah banget guys ya dan ini lebar bahan seperti ini nah kita ukur dari sini 1,8 1,8 guys ya dan ini lebar bahan 2,5 ini kebetulan bahannya cutting jepang ya dan ini bisa kita lihat kalau cutting jepang itu seperti ini guys ya jadi dia nih ada tulisan cina nya gitu ya cina apa jepang gitu ya dan ini ini ada ada di pinggirnya ini ada namanya gitu ya kalau cutting jepang yang asli itu seperti itu dan wah ini lebar bahannya nah lebar bahannya seperti ini ini lebar bahannya 2,5 guys ya dan yang lebar bahannya ini langsung kita satukan seperti ini dipegang diratakan di pinggir sisi ini lalu kita berdiri ditebaskan seperti ini nah kalau sekiranya sudah rata dari sebelah sana dan sebelah sini langsung kita cutting seperti biasa yaitu didorong pakai gunting digunting sedikit lalu kita tarik ke arah kita bahannya dan guntingnya didorong ke depan seperti ini nah jadilah 2 lembar seperti ini ya dan lebar dari sini ke sini 1,8 dan dari sini ke sini ini 1,25 karena sudah kita bagi 2 dari 2,5 kita sudah bagi 2 menjadi 1,25 guys ya dan taruh sebelah di situ dan ini satu lembar ini untuk 2 bantal guys ya dan lalu kita satukan seperti ini ke sini ini untuk 2 bantal seperti tadi nah seperti ini lalu kita tepuk ke depan lalu kita tepuk ke depan nih seperti ini jadinya mohon maaf videonya gak bisa kita zoom ya karena saya syutingnya sendiri guys ya jadi istri saya lagi gak bisa untuk nemenin dan biasa saya membuat tutorial ya jadi saya tutorialnya cara cutting si bantal frame yang satu ini kita syutingnya sendiri mau dimaklum semoga dengan tutorialnya para subscriber kalian semua paham ya yang dimaksud saya untuk cara tips dan triknya cara cutting si bantal frame yang satu ini guys ya ini sudah dibetuk seperti ini lalu ini dari titik ini ya dari titik 0 ke sini di angka 62 ini dari sini ke sini di angka ini titik 0 ke sini di angka 85 cm 5 cm 85 cm nah lalu disini kita cutting aja dan ini limbah kita singkirkan lalu kita puter dan di sebelah sini kita cutting lagi seperti ini dan ini mendapatkan 4 lembar jadi 1 lembar 2 lembar 3 lembar 4 lembar ya jadi ini jadi ini yang 2 lembar untuk bagian badan belakang dan yang 2 lembar ini 2 lembar ini ini untuk bagian badan depannya dan kebetulan corak dan motifnya bahan kali ini dia motifnya bebas kotak-kotak seperti ini dan kita tepuk aja ke sini nah ini untuk si 2 bantalnya lalu untuk 2 gulingnya sama kayak seperti tadi ya di tepuk ke depan seperti ini lalu bisa makan kita berdiri aja jadi sama seperti ini ya disamakan lalu taruh di bawah dan di tepuk ke depan seperti ini nah di tepuk seperti ini lalu dari sebelah kanan tangan kanan saya ini tepuk ke sebelah kiri dan taruh meteran sininya di atas dari titik 0 ini ke ke sini di 73 cm guys ya atau di 75 cm nah ini keselin dulu sedikit ya di 74 gak masalah di 74 pokoknya minimal di angka 70 maksimal di atas 75 ya dari titik 0 ke sebelah sini ya kalau untuk buling yang standar nah lalu kita cutting aja disini kita ambil dan ini ini sisa dari si buling ini bukan lipah tapi ini untuk si lidah bantal frame nya atau untuk tutup dalam bagian belakang si bantal frame dan ini cutting aja dan ini mendapatkan 2 lembar seperti ini semoga paham ya yang saya maksud seperti ini dan ini untuk lidah bantal bagian belakang atau tutup si bantal bagian belakang ya dan taruh di bantal yang tadi ini dan ini 2 buling ya 2 buling ini kita potong aja sedikit kurangin dari sebelah atas ini ini oke sekian sudah selesai semoga paham dan mengerti ya apa yang saya maksud tadi dan ini 2 bantal frame ukuran standar bantal hotel ya atau bantal home industry yaitu 50 x 70 dan ini 2 buling nya sama juga standarnya bantal hotel atau bantarnya home industry yaitu diameter 35 panjangnya 1 meter ya makanya tadi saya motornya di atas 70 ya nanti bersihnya itu diameternya itu 35 1 meter gitu ya panjangnya 1 meter oke sekian video tutorial kali ini semoga paham dan semoga bermanfaat terima kasih yang selalu support channel saya selalu nonton saya yang selalu like subscribe dan komen dan yang tidak subscribe tidak masalah tapi kalian tetap nonton ya terima kasih pokoknya saya ucapkan terima kasih semoga tutorial kali ini jangan lupa untuk subscribe di bawah bunyikan loncengnya dan jangan lupa untuk like dan share bagikan ke semua teman-teman semoga di channel tutorial ini membahas semua tentang pembuatan spray.com program industry dan mukena dan segala macemnya pokoknya thank you banget sekian video kali ini jangan lupa untuk subscribe like, komen, dan share terima kasih thank you terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih